Intro Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas salah satu topik di pelajaran kimia di kelas 11, kurikulum 2013 Kita mau menjawab mengenai sel volta, judulnya sel volta elektrode logam X dan Y Oke, sebuah sel volta tersusun dari elektrode logam X di dalam larutan X+, dan elektrode Y di dalam larutan Y+, Dengan beda potensinya sebesar 0,94V, jika ternyata logam X sebagai kutub negatif Nah, untuk sel volta, kutub negatif itu adalah anode Logam X sebagai kutub positif, kutub positif adalah kathode Jadi, langsung kita bisa jawab nih, ya A ya Jadi, anodenya adalah elektrode Tadi mana yang kutub negatif? Oh, elektrode X Oke, sekarang kathodenya ya Nanti kathodenya itu adalah elektrode Y Oke, beres ya Jadi, itu dihapal saja ya Kutub negatif, anode Kutub positif, kathode Untuk sel volta Nah, sekarang reaksi di anode dan kathode Oke, yang ini mesti diingat juga Kalau anode itu, ya anode itu mengalami oksidasi Jadi, kenaikan Ya Biloxnya naik, gitu Nah, jadi ini si anode begitu Kalau kathode bagaimana? Kathode berarti Reduksi Reduksi itu artinya penurunan Penurunan bilangan oksidasi Oke, jadi tadi kita kan sudah menentukan ya Anodenya adalah X Nah, jadi anodenya begini Ini ada X plus nih Naik ya Berarti X, tanda panah X plus Nah, tapi lengkapi ya Tambah elektron Nah, gitu Elektron itu min 1 Jadi plus ketemu min, jadi 0 Gitu ya, muatannya Sekarang kathode ya Kathode Kathode itu mengalami penurunan Reduksi Ini tadi Y2 plus Oke Berarti Y2 plus menjadi Y Nah, sekarang lengkapi Berarti tambah 2 elektron Selesai Nah, yang C sekarang Yang C reaksi selnya Nah, reaksi selnya Jadi yang ini nih Yang tadi Yang anode dan kathode Kita gabung Kita Lakukan sesuatu Kali-kali sesuatu Supaya elektronnya kecoret Nah, ini jadi Kali 2 aja ya Ini kali 1 Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya nanti yang diatas jadi 2X Menjadi 2X plus Ditambah 2 elektron Y2 plus Tambah 2 elektron Menjadi Y Nah, sampai sini Kecoret tuh 2 elektronnya Oke ya Lalu disini jadi 2X ditambah Y2 plus Menjadi 2X plus Ditambah Y Nah, ini reaksi selnya Nah, sekarang Diminta notasi sel Nah, notasi selnya tuh begini Yang anode yang mana ya? Anode itu yang ini nih X menjadi X plus Jadi tulis X Garis X plus Lalu garisnya 2 nih Gitu ya Sekarang yang Kathodenya Yang menurunnya Y2 plus Y2 plus Menjadi Y Ada sih yang Kasih gini Nah, gitu ya Jangan lupa Di kanannya kasih E-cell Iya E-cellnya Sementara dengan Positif 0,94 Volt Bagaimana? Bagaimana? Bisa ya? Oke, cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Maka update-up update pelajaran setiap harinya Semoga pasti semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton